Intro Pelatih ganda campuran Flandy Limpele yang mendampingi tim Indonesia di turnamen bulu tangkis kejuaraan dunia junior 2022 berregu atau piala Suhan Dinata. Menatap optimistis, anak kasuhnya dapat berbicara banyak di ajang tersebut. Di sela-selam memimpin latihan tim di arena pertandingan Palacio de Deportes de Santander, Santander Spanyol, sejak dipercaya kembali memegang tim ganda campuran pertama di pelatnas bulu tangkis Cipayung. Turnamen ini menjadi salah satu harapan untuk meraih hasil maksimal meski tekanan dan beban selalu ada. Pasti beban semua pasti ada ya, pressure semua pasti ada, cuman kita bawa enjoy aja. Persiapannya sih oke ya, semuanya oke, gak ada kendala, semuanya siap bertanding, ya yang terutama mentalnya ya, yang udah siap. Semuanya penting ya, persiapannya buat bergu dengan perorangan kalau bisa ya. Semuanya memang, turnamen ini memang semuanya harus siap. Sementara pasangan ganda campuran Rafli Ramanda dan Azhahra Putri Dania, mengaku siap bila diturunkan di kejuaraan dunia junior beregut tersebut. Meski ketegangan menghadapi kejuaraan dunia junior 2022, pertama kali bagi mereka coba disingkirkan. Pasti sih adalah tegang, tapi semangat juga harus semangat, tegang pasti ada. Persiapannya sih tadi udah latihan udah mulai menenang ya, daripada hari pertama. Di kejuaraan dunia junior 2022, sektor beregu atau piala Suhan Dinata, Indonesia, berada di grup A, perjuangan tim Indonesia diawali menghadapi Latvia. Dilanjutkan melawan Swedia dan terakhir melawan Malaysia di laga terakhir grup A. Terima kasih.